hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung disini dan kali ini ada servisan ya kan ya servisan HP Redmi 2 Redmi 2 sama Redmi 2 Prime itu sama ya kan ya kalau untuk LCD dan touchscreen nya dan ini cuma mengganti LCD nya saja mengganti touchscreen screen nya saja ya oke sebelum proses penggantian itu apa itu lap dulu ya genya LCD nya dan ini adalah juga trik bagaimana cara memasang LCD touchscreen yang pisah ya kan ya pisahan saja jadi nanti tidak saya rekatkan sama lem UV jadi nanti akan saya kasihkan trik bagaimana cara agar hasilnya itu sempurna hasilnya sempurna ya kan ya tidak apa itu tompel atau tidak tidak tompel mau menghitam di tengah-tengah LCD dan touchscreen seperti itu karena apa karena tidak direkatkan atau direkatkan sama lem UV seperti itu jadi harus dikasih renggangan ya kan ya dan bagaimana caranya nanti akan saya kasih trik Hai dan kalau sudah kembali ke topik ya kan ya kembali ke video dan setelah LCD dibersihkan ini gantian yang gantian yang toskrin ya kan ya Hai jangan lupa toskrin itu adalah lapisannya jadi silahkan apa itu lepas dulu bekas apa itu Oh bukan bekas ya kan ya plastik tipis seperti susu ya seperti putih susu itu Hai dan lanjut ke proses ini triknya ini ya jangan lupa menggunakan double tip yang ukuran berapa yang itu 2mm atau berapa ya mungkin 2mm yang 2mm Hai itu double tip ya kan ya bolak-balik ya kan ya dan double tip yang bolak-balik yang 2mm itu yang ada gabusnya ya kan ya yang ada gabusnya gabus itu jangan double tip yang biasa saja double tip yang apa itu tipis cuma buat ngerekatkan toskrin saja ini adalah double tip yang ada gabus nya atau busanya ya mungkin ya Hai dan oke sesuai ukuran ya kan ya sesuai ukuran di mepet di apa itu Hai rekat sama LCD nya jadi satu jadi dikasih renggangan dulu renggangan dulu ya kan ya dikasih renggangan dulu Hai nanti waktu pas proses merekatkan itu tidak rekat sama LCD nya jadi ada sekat sedikit seperti itu Hai dan triknya seperti ini ini ya cukup mudah sebenarnya untuk triknya jadi jika akan Oh merekatkannya off dengan menggunakan lem ufit juga tidak masalah tetapi saya sarankan Hai langsung di apa itu setelah jangan banyak-banyak itu nanti insya Allah kapan-kapan akan saya buatkan videonya Hai dan setelah semuanya Oh selesai kan ya Hai dan itu kasih double tipnya juga sudah selesai Hai saya ulangi lagi double tip yang mengandung busa ini ya dengan lebarnya itu sekitar dua mili dan setelah itu kasih lem ya lem to screen yang berwarna hitam saya menggunakan warna hitam Hai kalau menggunakan yang bening juga tidak masalah tapi saya sarankan menggunakan yang hitam saja tapi suka-suka akan ini ya terserah Hai untuk menurut teknisi HP itu lebih bagus yang hitam tetapi kalau akan mau yang putih juga bening itu juga enggak masalah dan Oh ya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini karena subscribe itu gratis jadi jangan lupa untuk mensubskribe ya oke lanjut dan apa itu di touchscreennya juga dikasihkan lem ya sedikit sedikit saja tidak usah banyak dan setelah selesai dikasih lem jangan lupa dikletek apa itu double tipnya tadi double tip tadi dikletek karena ini bulat balik cara mengakalinya seperti itu jadi jangan lupa dikasih double tip jangan langsung pasang kalau langsung pasang nanti akan ada tompel hitam di tengah-tengah atau di pinggir tompel seperti apa ya seperti kayak air kayak apa itu hitam kadang-kadang itu menandakan kalau LCD dan touchscreen itu rakat dan kalau dipandang itu tidak mengenakan ya ada pulau pulau hitam di bagian LCD dan langsung saja dimasukkan ya terus ditekan-tekan dengan cara berurutan saja di pinggir-pinggirnya dan langsung saja untuk memasang itu tekuk touchscreennya ke atas teku dan ambil saja mesinnya dan rapikan lanjut dirapikan ya jadi jadi proses langkah-langkahnya seperti tadi dan untuk triknya juga sudah tadi bagaimana cara merekatkan LCD touchscreen di HP Redmi 2 sama dengan 2 frame untuk LCD dan touchscreennya ini sekedar trik saja jika akan tidak menggunakan lem UV itu bisa dengan cara ini mungkin untuk pemula kalau yang belum pinter menggunakan lem UV atau karena kalau menggunakan lem UV itu harus siap-siap apa itu pengeringnya yang menggunakan sinar UV juga karena kalau tidak menggunakan lem UV nanti lemnya akan masuk ke LCD jadi LCD-nya jadi ada pulau atau ada sedikit putih seperti itu jadi mengganggu juga kalau HP sendiri tidak masalah tetapi kalau HP itu servisan jadi kita harus mengganti oke setelah itu jangan lupa ditekan-tekan ke bawah tapi untuk menekannya jangan terlalu jadi berurutan saja agar gabes busa atau gabes ini busa double tip tadi bisa penyok penyet penyet itu bahasanya pokoknya seperti itulah dan bisa dites tinggal menunggu untuk dites ini tinggal menunggu HP Redmi 2-nya menyala bisa atau enggak atau screen-nya lancar atau tidak oke tunggu dulu prosesnya ini baru boot ke home screen cukup lama ya kan ini nah tadi lupa saya potong atau percepat jadi seperti tadi bagaimana cara trik memasang touchscreen pisah ini pisah sendiri LCD sendiri seperti itu dan Alhamdulillah lancar jaya lancar jaya dan jangan lupa untuk saya ulangi lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar tahu pertama kali jika teknisi HP upload video YouTube dan cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati